Saya pernah menjadi guru sejarah, waktu saya lagi di setelah-setelah mengerjakan skripsi, saya menjadi guru sejarah di SDM, SDM Silwi, atas fasilitas kepala sekolah saya tinggal di salah satu ruangan, di ruangan yang kecepit itu ya. Selamat siang para tribunus dan pembaca tercinta Harian Surya, kembali hadir kali ini podcast Harian Surya, senang sekali saat ini di tengah kita hadir seorang tamu yang sangat luar biasa, Ketua DPRD Kota Surabaya Pak Adi Sutarwi Yono. Siap, selamat siang, siap Cawi, kita kerap menganggilnya Pak Adi atau Cawi ini ya, dua-duanya boleh, nama Awi itu diberikan di Harian Surya ini. Oh ya, para tribunus dan pembaca Harian Surya, selamat datang di rumah lama di Cawi, Markas lama, Cawi ini adalah mantan, ini maskernya, boleh. Ya, ya mungkin lebih nyaman, Surabaya level 1, masker di ruangan boleh dilepas. Apalagi berjarak ini. Oh, berjarak, iya, iya, iya. Dan sudah waksin ketiga. Oh ya, sudah waksin ketiga, baik. Nah, ya, lagi lagi Cawi adalah mantan atau pernah di Harian Surya cukup lama ya? Empat tahun. Oh, empat tahun, sembilan. Sembilan enam sampai tahun 2000. Wow, baik, ya. Oke Cawi, kita akan 30 menit ke depan, kita akan ngobrol gitu, santai gitu. Nah, Cawi ini adalah sosok yang unik, sosok yang saya pikir luar biasa. Dia bukan, bukan siapa-siapa tapi mampu menaklukkan Kota Surabaya. Bukan menaklukkan, tapi diberi kepercayaan. Wow, amanah ya. Tapi, pasti diberi kepercayaan karena memang luar biasanya ini ya? Iya, iya. Mungkin karena berbagai faktor ya. Oke. Ya, Cawi ada di Sutarwiono, ini adalah Ketua DPRD Kota Surabaya, sekaligus Ketua DPC PDIP Surabaya. Sebuah partai besar di Kota Surabaya, ini adalah kandang PDIP juga berarti. Ini ketuanya di depan kita. Ini mau apa, mau apa, tergantung Surabaya mau dibikin apa, tergantung Cawi kayaknya ini? Oh enggak, tentu saja tergantung wali kota dan wakil wali kota. Oh iya. Kemudian, mereka lah yang akan mendesain Surabaya sampai 2024 gitu ya. Seperti apa. Tapi DPRD juga berperan, sangat penting juga. Kita akan mengawasi, kita akan menjaga, kita akan mengkontrol, supaya jalan pemerintahan itu betul-betul clear untuk kepentingan masyarakat. Yuk, Cawi sampai bengkong. Ya, betul. Cawi ini adalah sosok yang unik, sekaligus luar biasa, seorang anak guru SD. Jadi, keluarga juga dari keluarga guru, bapak ibunya guru, sementara saudara-saudaranya juga ya berkecimpung di guru ya? Enggak. Enggak juga. Tapi tidak ada yang masuk ke dunia politik. Nah ini dia, seorang anak guru SD terjun ke politik, sekaligus ketua DPRD. Bayangkan ketua DPC, ketua partai besar di Surabaya. Iya, iya. Cawi bisa cerita, Cawi. Cawi bisa sampai di Surabaya, kemudian menjadi ketua DPRD. Awalnya seperti apa, Cawi? Saya masuk Surabaya, saya lahir di Blitar, tahun 1968. Itu, ya seperti, sama seperti anak-anak sebayang lain. Kita bermain di sungai, kita bermain kelereng, kita bermain betak umpot dan sebagainya itu. Anak kampung. Iya, anak kampung. Kemudian saya menghabiskan SD, SMP, dan SMA di kota Blitar. Tepatnya di desa kelurahan mana? Karangsari. Ya, Karangsari. Blimbing, blimbing. Saya sesua SD Karangsari II. Karangsari II, kecamatannya Sukorjo. Sukorjo. Oke. Kemudian ibu saya, bapak saya adalah guru SD. Oh. Kemudian setelah saya kemudian melanjutkan ke SMP 1 negeri kota Blitar. Kemudian SMA 1 negeri kota Blitar. Kemudian masuk Surabaya tahun 87. 87. Iya, 87. Saya pada waktu itu tidak punya bayangan setelah SMA itu melanjutkan kemana. Kemudian ada gagasan, ada inspirasi masuk ke jurusan emipolitik Universitas Erlangga. Lalu saya cari, ada gak jurusan emipolitik? Ternyata ada di UNER. Oh gitu. Tapi padahal tidak ada bayangan waktu itu mau ke FISIP ya? Enggak. Oh iya. Kemudian saya cari. Pengen kemana waktu itu waktu itu lulus SMA 1? Ada keinginan ke ekonomi, kemudian ke hukum. Tapi kemudian saya memilih jurusan emipolitik itu. Dan saya diterima. Ya. Pada waktu saya mau berangkat ke Surabaya, saya di Sangoni Restu, doa dan restu oleh bu saya, oleh bapak saya. Dan saya mulai menepuh kuliah di UNER. UNER. Tentu ada pesan yang cak itu ini ya? Ya orang tua saya pada saat itu si nao sing temen. Ya si nao sing temen pada-pada menjaga diri di kota besar. Ya. Jadi dari kampung melitar. Ya doa yang umum lah. Ya. Doa yang umum dari orang tua. Ya dari kampung melitar, kemudian datang ke Surabaya, saat ini ketua DPRD Surabaya. Ya. Sebelum sampai ketua DPRD tentu menjadi anggota DPRD dulu ya? Saya masuk PDI Perjuangan itu tahun 2003. Bulan November kalau nggak salah. 2003? Ya 2003. Melalui waktu itu. Cik sebelum sampai ke PDIP. Ya. Begitu sampai lulusnya. Saya lulus dari. Saya juga jadi jurnalis juga. Lulus dari bisnis punar, saya waktu itu ingin bekerja. Dengan pilihan tiga. Oke. Jadi dosen. Kemudian jadi kerja di organisasi NGO. Oke. Kemudian jadi jurnalis. Wow. Kemudian saya melamar ke Surabaya ini dan diterima. Wah selamat bergabung. Iya. Mas yang ada di sini siapa? Yang satu angkatan gitu? Saya di waktu itu dibawa bimbingan Mas Babi Mahindra ya. Wah sekarang ini iya. Pemret kita. Iya pemret. Oh. Kemudian saya diajari tentang 5W1H. Iya. Dan sebagainya. Dan menulis yang benar gitu. Oh dari sini. Iya. Laporan-laporan saya dari lapangan itu sering dicelak oleh redaktur. Apa nih laporan kok beritanya kok jelek seperti ini. Wah kereng ya? Iya. Masih terkenal kerengnya di Mas Babi? Iya. Oke. Masih di deskota. Oh iya iya. Kemudian ploting ke berbagai tempat. Baik. Saya sering disidang sama Mas Babi. Sama redaktur lah ya. Karena dianggap masih belum total menceburkan diri. Dalam dunia jurnalis itu. Sampai kemudian saya dibilang seperti ini. Kalau ingin tetap jurnalis silahkan tetap bekerja. Kalau tidak silahkan keluar. Wah. Rupanya ada semacam mungkin ya karena masih baru. Mungkin belum cukup mencebur sama sekali. Jadi totalitasnya di uji disitu. Iya. Begitu ada cambukan begitu sampai menjawab dengan karya tentu ya. Sampai berapa? Empat tahun ya? Empat tahun. Empat tahun. Tentu waktu yang lumayan untuk menimba ilmu dan mengasah diri ya. Dan para senior itu ya menurut saya banyak yang membimbing saya. Terutama bagaimana membangun relasi personal dengan narasumber dan sebagainya. Oh. Nah ini dia. Nah dari jurnalistik inilah. Dari jurnalis ini. Kemudian Cak Awi. Situ mulai sedikit-sedikit sedikit. Mengenal dunia politik. Iya. Dunia politik sudah saya dikenal sejak saya mahasiswa. Lululu. Sejak saya menjadi mahasiswa ilmu politik ya. Tapi kemudian menceburi itu. Mengenal secara lebih dekat. Secara taktis. Secara lebih praktis lagi. Praktis. Itu waktu di Harian Surya itu. Kebetulan saya ketika saya pertama kali bekerja itu muncul demonstrasi pada PDI Promegawati. Wow lagi rame-rame nya itu ya. Yang pusatnya di Pandegiling Kemudian saya ditugaskan oleh redaktur Untuk meliput itu Dari situlah kemudian Makin dalam Saya kenal dengan Pak Yang disitu Sucipto Pak Jeb Kemudian saya kenal dengan Pak Pomo Saya kenal dengan Mas Bambangdia Kemudian saya kenal dengan Tokoh yang lain Dari wartawan Harian Surya Ada Pak Saleh Mukadar juga Yang pada waktu itu masih wartawan Tapi kemudian jadi ketua DPC dan anggota DBAD Baik Kemudian memutuskan Untuk terjun totalitas Begini Tokoh politik dan sekarang jadi Bisa dong cerita bagaimana Saya sekitar tahun 2003 bulan November Saya Memutuskan untuk Berhenti dari dunia Jurnalistik Ya karena menurut saya Usia saya sudah 36 tahun Saya tidak punya kemampuan lagi Secara fisik untuk Mobil ke Liputan ke lapangan Dan sebagainya Punya pencipti ya Di usia 36 tahun Sudah Sudah saatnya saya harus Ya saya harus Harus Pengkontribusikan diri Di dunia lain Kemudian saya Masuk ke dunia politik Dan kemudian Ada Koneksitas Dengan Ada Mas Bambang Dia yang Saya kenal Dan Bang Saleh yang saya kenal Kemudian memberikan pintu Ruang kesempatan bagi saya Untuk Beraktualisasi Kebetulan pada saat itu Pada pemilu Menjelang pemilu 2004 Pemilu 2004 Masih memakai sistem Nomor urut Bukan suara terbanyak Seperti sekarang Jadi caleg yang nomor 1 ini Pasti nanti akan jadi Kalau Kalau kemudian BDI dapat kursi BDI perjuangan dapat kursi Baik Nah sebelum itu Cawi Harus di Backgroundnya adalah Kemudian setelah Jurnalis begitu Tiba-tiba Keinginan diri Atau dorongan kuat apa Yang kemudian Cawi ingin Nyalek begitu Bukankah nyalek itu suatu yang Itu Kosnya tinggi Modalnya harus Besar Modal sosial Pada saat itu ya Sistem nomor urut itu Kemudian Yang dicoplos adalah Lambang partai dulu Ya betul Kemudian saya Ditaruh di Ternyata diputuskan oleh Piman partai Saya ditaruh di nomor 8 Yang tidak mungkin Jadi Nomor sepatu Nomor Iya Nomor sepatu lah Kemudian saya Justru Dengan Menjadi nomor Sepatu ini Kemudian saya Bekerja lebih Giat Saya mempergunakan Kemampuan saya Dalam dunia-dunialistik Untuk Membangun Branding Partai Pada saat itu Wah Saya 2004 itu Menjelang Menjelang Pada saat Kampanye Akbar Di Stadion Tanpa Sari Sepuluh Nomor Nomor Surabayang Bulan ribu itu Bulan ribu Saya Membuat Bulletin Membuat Bulletin Yang kemudian Saya tulis sendiri Saya desain sendiri Nah Buletin Apa hubungannya Dengan Sama Nyalak Dengan Nomor Urut 8 Tabloid lah Sorry Iya Tidak ada Tapi Kan itu Membangun Branding Jadi Waktu 2004 2004 Dan Pemilu Pilek Pertama Iya Nah Itu Masih bulunya Bulas orang ya Tapi Bulasnya Partai Itu adalah Kali pertama Cawi Para Tibunas Memutuskan diri Untuk Nyalak Yang Anda dipikirkan Apa Cawi Kemudian Nyalak Dengan Modal Sama itu Modal apa Waktu itu Tidak ada Modal apa Ada Tidak ada Modal apa Hanya Kemauan Dan Semangat Semangat Untuk PDI Justru ketika Saya Tidak ada Peluang Untuk jadi Kemudian Saya memberikan Kemampuan Saya yang Terbaik Melatih Tulu sih Iya Nah Nyalak itu kan Selain Harus dipilih Banyak orang Pada saat Setelah nomor Pilihan Dengan suara Terbanyak Itu baru Kemudian Butuh Modal yang Besar Tahun 2009 Itu Nah Jadi Di Calak Kedua Iya Calak Kedua Jadi Cawi Nyalak Kedua Ya Tribunas Cawi ini adalah Sosok Unik Memang Begitu Di 2004 Nyalak Dan Ternyata Waktu itu gagal Karena Di umum Nomor 8 Iya Nah Waktu itu PDI Perjualan Yang dapat Satu kursi Otomatis Yang nomor 1 Yang jadi Oh Di dapil Saya Di dapil Dapil Rumput Iya Dapil Rumput Baik Nah Cawi 2004 Kemudian 2009 Tetap Untuk Berada di Jalur Saya Waktu 2005 Kemudian Menjadi Wakil Ketua DPC Bidang Infokom Oh Karena Basis Kemampuan Saya Di Jurnalistik Itu Oh Linial Dengan Jurnalist Kemudian Saya Kemudian Mendapatkan Kesempatan Untuk Maju Menjadi Calon Legislatif Lagi Saya Mendapatkan Nomor Urut Dua Tapi Pada Saat Itu Sudah Coblos Orang Coblos Orang Yang memutuskan Untuk Ditempatkan Nomor Dua Satu Waktu itu Rapa DPC Rapa DPC Yang Menentukan Siap Karena Iprah Atau Karena Kedekatan Atau Gimana Ya Tentu Gabungan Berbagai Hal Ada Pertimbangan Pertimbangan Dari Partai Sehingga Saya Ditaruh Di Nomor Dua Begitu Juga Kalau Berada Di Dapil Apakah Sesuai Domisili Atau Tergantung Rapa Juga Ada Juga Yang Saya Lihat Waktu itu Tidak Sesuai Domisili Iya Waduh Domisili Tapi Saya Sesuai Domisili Saya Saya Di Kawasan Lungkut Ya Nomor Dua Kemudian Saya Paling Terlambat Memasang Baliho Iya Karena Agak Agak Apa Jini Tidak Cukup Mesinnya Lambat Belum Panas Masih gigi Satu Dua Padahal Orang Lain Sudah Maju Waduh Konvergensinya Perlu Anu Itu Perlu Waktu Saya Kemudian Belajar Untuk Keluar Masuk Kampung Untuk Masyarakat Menuju 2009 2009 Waktu Kampanye Pemilu Jadi Itu Yang Terpuk Saya Belajar Untuk Masyarakat Untuk Mengenal Orang Dan sebagainya Tapi Sebelumnya Di Tahun 2006 2007 Itu Sudah Saya Belajar Untuk Membuka Diri Saya Buka Rumah Saya Dikunjungi Banyak Orang Dan Juga Kemudian Jagongi Kawan-kawan Warga Masyarakat Sampai Malam Jampai 1 Jam 2 Sampai Ngantuk Sampai Sekarang Betam Isteri Saya Saya Masih Masih Kecil Waktu itu Gagal Menjadi Calak Menjadi Calon Anggota Menjadi DPRD 2009 Waktu itu PAW Saya 2009 Ikut Pemilu 2009 Saya Dapat Nomor Urut 2 Kemudian Prolen Suaranya Nomor 2 2004 Nyalak Tidak Jadi Kemudian Ada Berkah Ada Semacam Apa ya Dewi Fortuna Atau Semacam Belum Jalan Belum 2009 Pemilu Itu Saya Dapat Nomor Urut 2 Dan Kemudian Prolen Suaranya Nomor 2 2300 Sudah 2300 Kemudian Saya Karena PDI Perjuangan Dapat Satu Kursi Maka Yang Jadi Nomor Yang Dapat Suara Terbanyak Nomor Satu Itu Calak Dari Mulirjo Mulirjo Siapa Abah Rizki Dharma Putra Rizki Dharma Putra Ini adalah Calak Nomor 1 Kemudian Dapat Suara Nomor 1 Kemudian Jadi Anggota DPRD 2009 Itu adalah Awal Dari Yang Sekarang Dipakai Kemudian Tahun 2011 Abah Rizki Kepundut Meninggal Dunia Dan Kemudian Saya Ditetapkan Oleh Pimpinan Partai Untuk Menggantikan Karena Suara-sara Saya Nomor 2 Dengan Jumlah 2.000 2.300 2.300 2.300 Kemudian Saya Dilantik Oleh Mas Wisnu Sakti Buana Waktu itu Wakil Ketua DPRD Menjadi Anggota DPRD Kota Surabaya Tepat Tanggal 10 Januari Oke 2012 2012 Itu sudah berjalan Itu hari Tepat Hari ulang tahun PDI Perjuangan Wow Ini Kayaknya ini tanda-tanda Waktu itu belum Berbibur ke sana ya Tepat Waktu itu Senang aja Saya jadi Anggota DPR Karena Menurut saya Memang Salah satu Pengabdian Berikutnya Setelah Orang berkejimpung Di struktur Partai itu Salah satu Peluangnya Adalah menjadi Legislatif Salah satu Peluangnya Kebanggaan apa sih Jadi anggota DPRD Waktu itu Pada saat itu Saya senang Kalau kemudian Merasa Punya kesempatan Untuk mengabdi Di ruang publik Pengabdianya langsung Bersentuhan masyarakat Keinginan-keinginan masyarakat Melalui DPRD Berbagai isu kota Kemudian Ditangani oleh Komisi saya Kebetulan saya Bertugas di Komisi C Bidang Pembangunan Pada saat itu 2012 Sampai 2014 Jadi Sisa dua tahun Nah Waktu itu menjadi Anggota DPRD Dari PAW Iya Oke Nah Tapi waktu itu jadi Anggota DPRD pertama Waktu itu Selain bangga Kita bisa Apa ya Memperjuangkan Masyarakat Aspirasi Keinginan Gaji ini kok angkasnya DPRD Ya cukup lah Maksud saya Cukup ya Kalau kota DPRD Kalau ya cukup juga Cukup untuk semuanya Iya Kalau Berlebihan Cukup lah Maksud saya Cukup ya Untuk di kota besar Karena Menjadi anggota DPRD Itu kan Apa yang kita punya Juga harus dibagikan Didistribusikan Kewada warga masyarakat Dengan berbagai Cara upaya ya Iya Artinya punya uang dibagi Bukan Bukan Iya Tapi kalau ada Misalkan konstituen Yang dia ada perlu Dan sebagainya Oke Ya Begitu 2009 Kita melalui Sampai 2014 14 Saya pernah Didatangi oleh Seorang masyarakat Waga masyarakat Dia cerita Saya dulu Membantu Seorang Seseorang politisi Sampai berhasil Dia menjadi Anggota Dewan Kemudian setelah Dilantik Kita gak bisa Lagi menghubungi Oh Rumahnya pun Kami datangi Pagetnya tertutup Wah Partai Budas ini Caw ini kaget Begitu mendapat Tiba-tiba Saya terkesan sekali Dengan curhat semacam itu Sehingga menurut saya Menjadi politisi Menjadi anggota DPRD Itu harus Pribadi yang open Harus terbuka pada masyarakat Salah satunya Kalau Kita itu tugasnya Untuk membantu Warga masyarakat Yang kesulitan Itu harus Di 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 Waktu itu Curhat HP Bisa dihubungi Bisa melalui SMS Bisa melalui Waktu curhatnya itu Si calon Si tim Sukses Atau semacam itu Datang lagi Datang ke rumah saya Jadi tim sukses Kemudian Saya merasa Menemukan Bisa Bisa bertemu Bisa curhat Bisa komunikasi Dengan Pak Adi Saya sekarang Membantu Pilih Perjuangan Wah Ya ya Karena Tadi pribadi terbuka ya Iya Jadi menurut saya Ya memang Seorang politisi Itu harus mudah Diakses Menjadi anggota DPR Itu harus mudah Diakses Sehingga warga Masyarakat itu Yang merasa Tidak punya Akses Ke Berbagai pengambilan Keputusan pemerintahan Itu bisa mendapatkan Bantuan Bisa mendapatkan Jembatan Melalui Anggota DPRD itu Entah urusan Sekolah Pendidikan Urusan Kesehatan Urusan Pembangunan Urusan Tidak bisa makan Dan sebagainya Jadi semua kepentingan Masyarakat ya Baik Saya ingin tahu bagaimana Cawi kan ini Begitu 29 Sampai akhirnya sukses Sampai di 2019 Iya Udah diputuskan Menjadi ketua DPRD Ini lebih karena Apa Cawi waktu itu Bukankah Cawi waktu 2019 Tidak menjadi Peraih suara terbanyak Saya 2014 Saya mendapatkan 8.300an Oke Kemudian Tahun 2019 Saya mendapatkan 16.600an Oh Lipat ya Iya Naik 100% Saya Di semua Calon legislatif DPRD Kota Surabaya Saya berada di urutan ketiga Urutan pertama Pak Baktyono Dengan Kalau gak salah 22.000 suara Senior dia Kemudian Pak Saya butuhin juri Dari pakal itu Mendapatkan 19.000 sekian Kemudian saya Mendapatkan 16.000 sekian Tapi kalau di partai lain Suara terbanyak Menjadi Tentu saja PD Perjuangan itu Diputuskan oleh DPP Oh Jadi kemudian Suara terbanyak Menjadi ketua DPRD Karena Persinya terbanyak Enggak begitu Karena Skill ini Visif Jurnalis Tentu saya kira Menurut saya Ada pertimbangan-pertimbangan Yang Berman partai Untuk Mempercayakan Yakin lah Dan sekarang terbukti Kondusif Surabaya Kemarin demo gak ada demo Surabaya Kemarin belum Belum Ya 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 PDIP begitu Luar biasa Di Surabaya Dipimpin oleh Seorang Cawi Memang Kata kuncinya Menurut saya Dialog Dialog dengan Semua pihak Ya Kalau ruang Kerja saya Siapapun Boleh masuk Siapapun Oke Kadang Orang Jawa Saya Saya Pengen Bertemu Kalau ada kesempatan Kalau waktu Saya Terbuka Wah Jadi terbuka sekali Pribadi yang terbuka Seorang Cawi Kemudian di Dan diberikan menjadi Ketua DPD Surabaya Tapi Janjana itu Dulu Orang tua Begitu Keluarga Begitu Di Militar Apa reaksi Mereka Begitu Ya Bangga Ibu saya itu Pengen Menyaksikan saya Dilantik Tapi Karena usianya Sudah sempuh Kemudian Gak bisa Datang ke Surabaya Oke Ya Dari Karangsari Iya Karangsari Jadi ketua DPD Surabaya Nah Cawi Ketua DPD Surabaya ini kan Menjadi Apa ya Saya pikir ini Struktur tertinggi lah Untuk seorang Politisi Iya Di level Surabaya Mestinya Nah Yang Paling Caman tidak sukai Dari Jadi ketua Dewan Itu apa Atau yang paling Tidak diinginkan Atau Kalau yang paling disukai Banyak mungkin Ini persoalan Bukan suka Dan tidak suka Tapi kemudian Tanggung jawab itu Harus kita Selesaikan Satu persatu Tanggung jawab itu Jadi kalau Satu ketika Mas Faik Gitu ya Atau Baca Surya Atau Tribuners Suatu ketika Ada tanggung jawab Mau tidak mau Harus diselesaikan Gak boleh Ditinggal Lari pergi Karena ini Tanggung jawab Dari kita semua Iya Iya Tanggung jawab itu adalah Bagaimana Memperjuangkan Masyarakat Memperjuangkan Masyarakat Kemudian Memfasilitasi Masyarakat yang Kesulitan mendapatkan Akses Kemudian Fasilitas Pembangunan Dan sebagainya Itu harus Difasilitasi Termasuk Fasilitasi untuk Bertemu dengan Berbagai Pejabat Di pemerintah kota Surabaya Oh Kalau kemudian Keadaannya dirasa Mendesak Apalagi Surabaya ini Layanan masyarakat Begitu diprioritaskan Terutama layanan Dasar pendidikan Maupun kesehatan Saya bersyukur Kemudian Kemarin Pak R. J. Hayati Dan Pak Remuji Mengajukan APBD Kota Surabaya Ada Kemudian Ada pemberian Biasiswa Untuk pelajar SMA dan SMK Yang menggratiskan SPP SMA SMA dan swasta Kemudian ada Pemberian seragam gratis Untuk pelajar SD dan SMP Dari keluarga MPR Salah itu langsung Pengajuan itu Tidak tanpa mikir Didok Ya Tentu Melalui Alat lengkapan Kemudian didalami Sekalipun Saya dengan Pak R. J. Hayati Dan Pak Remuji Itu satu partai Tapi kan Salaminkan SMA Harus didalami Ya dirapatkan Begitu juga Dengan kenaikan Honor Mutin Begitu juga Dengan Kenaikan Honor RDRW Dan sebagainya Mbak Cawi Ini memang Kalau sudah Menyangkut Kepentingan Masyarakat Tentu akan Lebih agresif Dan Saya akan Mengawal itu Dengan kemampuan saya Kemampuan Jaring saya Saya akan mengawal itu Tapi Dulu kan Tomas Cawi tidak akan Membayangkan Akan menjadi ketua DPRD Sama sekali Enggak Sama sekali Enggak Sama sekali Enggak Ada Ketakutan gitu Misalnya Ini akan Di internal Partai Sampean Misalnya Tidak Tapi Saya sudah Ketika menjalani Saya membayangkan Bahwa kemudian Jadi ketua DPRD Itu salah satu Titik tumpu Dari berbagai Kementingan Kementingan Partai Kementingan masyarakat Dan sebagainya itu Harus bisa Diharmonisasikan Itu akan Akan sulit Dilakukan Jika kemudian Kita tertutup Tapi akan Lebih mudah Kalau kemudian Bisa ditemui Dajak bicara Dan sebagainya Ya Tribunis Saya merasakan sendiri Bahwa Cawi ini Tidak pernah Menolak Baik itu WA Telepon Pesan-pesan singkat Pasti akan dibalas Masyarakat Juga demikian Baik Cawi Mungkin orang Tidak kenal saya Secara langsung Tapi orang Banyak yang kenal saya Melalui Jabriwi Ada sebagainya Oke Cawi Ini kan Indikasi paling Utama adalah Sampai adalah Ketua Partai Surabaya Tidak ada Ukuran lain Selain Sukses Partai adalah Suara terbanyak Itu kan Kalau di PDI Perjuangan Kita sudah menumuskan Hari-hari ini Sebelum Ramadhan kemarin PDI Perjuangan Di Kota Surabaya Melakukan Rapat Marathon Rapat Di tingkat Kecamatan Yang mengundang Pengurus Ranting Dan anak Ranting Saya Pak Erick Jayadi Pak Aramuji Pak Wisnu Sakdibwana Itu keliling Keliling Ke berbagai Kecamatan Supaya Kadar-kadar Di bawah Juga Merasa Ini loh Pemimpinnya Satu Gitu Mengkristal Pada sikap Yang sama Komitmennya Apa Memenangkan Pemilu Tahun 2014 Nah Ini tantangannya Cak Awik besok Adalah ini Yang kedua Adalah Menaikan Perolehan Kursi Jadi Tidak Saya Menang Tapi kemudian Kursinya harus Naik Sekarang ini Adalah 20 15 15 Potensinya Potensinya Kota Surabaya Ini Akan Bertambah 5 Kursi DDPRD Karena Penelitnya Menyentuh Angka Hampir Menyentuh Angka 3 Juta Targetnya Adalah 20 Kursi Jadi 55 Kursi Totality Disitulah Kemudian Semua partai Politik Saling Berebut Kemudian Kami sadar Bahwa Pemilu Tahun 2024 Itu Ada pemilu Yang berat Sudah Hari coblosannya Tanggal 14 Februari Kemudian Kampanyenya Pada bulan Oktober Tahun 2023 Kami Menyiapkan Mulai sekarang Minimal Dari 7500 Pengurus Partai Sampai di tingkat Level RB Pikirannya Sama Adalah Memenangkan PDI Perjuangan Adalah Memenangkan Calon Presiden Dan Calon Magali Presiden Dari PDI Perjuangan Kemudian Kita menaikkan Kursi Oke Wah Tekadnya begitu Kuat ini Ini hanya Dikerjakan Dengan Kekuatan Gotong Royong Kebersamaan Selumanya Semuanya Itu harus Pada persepsi Yang sama Pada level Tindakan Yang sama Baik Tapi melihat Sosok Cawi Yang Begitu Sederhana Begitu Egaliter Terbuka Dengan Siapapun Mudah-mudahan Cawi Ya Siap PDB tetap Jaya Amin Cawi Hingga titik Ini Cawi Pernah berpikir Begitu Bahwa Cawi Selama Sampai Diti ini Apa yang Tidak Bisa Semen lupakan Masa-masa Yang Begitu Apa ya Dalam hidup lah Pada saat Momen apa Begitu Tribunis ingin Pembaca Adian Surah Pengen tahu ini Saya pernah menjadi Guru Guru Sejarah Ya Waktu saya Lagi Di salah-salah Mengerjakan Skripsi Ya Saya menjadi Guru sejarah Di STM STM St. Louis St. Louis Di jalan Tidak Pada saat itu Saya Atas Fasilitas Kepala Sekolah Saya tinggal Di salah satu Ruangan Di ruangan Ruangan yang Kecepit Gak apa Tapi Kemudian Maksud saya Dari situ Saya belajar Untuk Bertemu Banyak orang Kebetulan Ada Dua teman Saya Di tempat yang sama Saya juga Lagi mengerjakan Skripsi Jadi di waktu Di semester akhir Di Fisip Uner Ciawi ini Terus sekitar tahun 90-an Sudah tahun 90 Tahun 90-an Harus tinggal Di sebuah tempat Kecil Di sebuah SMK Di Surabaya Atas kemuran Dari kepala sekolah Yang saya kenal Baik Saya kemudian Mengajar Dan kemudian Ya Susah juga Jadi guru Bukan dari Ikib Iya Bukan Berarti harus Menyelesaikan Mata pelajar Tapi Menanamkan Pengertian Pada anak-anak Itu yang susah Itu gak Waktu itu Jadi kalau Kalau tidak Karena kepanggilan jiwa Tidak mungkin Orang itu menjadi guru Guru lah biasa Sama juga Kalau tidak Karena panggilan jiwa Tidak mungkin juga Orang menjadi politisi Menjadi wartawan Menjadi pengusaha Oke Nah Waktu itu Memang hanya untuk Mengisi waktu Sampai lulus Atau Iya Mencari Mengisi waktu Kemudian Menyalurkan Menyalurkan hasrat Ya Kemudian Mencari tambahan penghasilan Iya Karena memang waktu itu Kosnya sudah habis Iya Kontraan rumahnya sudah habis Iya Cak waktu itu kontrak Begitu habis Menjadi guru Saya kontrak di Kedung Tarukan Baru Gang 4D Oke Karangonjangan Pada saat itu Nah di semester Itu semester jadi guru Semester 7 lah Oh Ugasinya berapa Kalau itu Lupa Tapi untuk makan Untuk Nganu Cukup Tapi tinggal di Tadi di lorong Sekolahan Ruangan kecil gitu Oh UKS ya Oke Bukan Di Satu-satu Oke Jadi selalu ini menjadi juga Sejarah juga Tempat itu Pasti tidak akan pernah saya lupakan Oke Oke Nah begitu Cawi ini memang perjuangannya Luar biasa tentu Mulai dari Visip Kemudian Menjadi jurnalis Sekarang ketua DPRD Begitu Perjuangannya memang Dari Dari anak kampung Tapi sampai seperti ini Saya Orang biasa Tentu Tapi Tapi ketua DPRD ini luar biasa Anak desa Dan kemudian Seperti anak kebanyakan Oke Tidak punya Prestasinya juga Biasa-biasa Prestasi akademiknya Coba saya ingin tau Pernah gak Konco Kampung Konco SD Atau konco Nek Nyalo Didi Gitu Tanya aja Masih ada Masih apa Masih ingat Ada Siapa Ini Jangan-jangan pembaca Tercinta Adrian Surya Begitu pulang Begitu ada yang tau Ini ketua DPRD Iya Baik Gak percaya juga Posisi gak percaya Ya Tertipu Tapi Cawi ini Sosoknya Hangat sekali Meski dengan Perawakan Kerempeng Saya memang Sejak saya lahir Kemudian Sejak saya kecil itu Perawanya saya Ya kecil Gak bisa kemuk Makan berapapun Gak bisa Tapi makan banyak Sebenernya Iya makan banyak Iya-iya Tapi dengan begini Apa ya Tapi lebih lincah Nah ini dia Lebih lincah Terimbang Badan gemuk Kemudian Jadi Lampat gitu ya Ini lincah pikir juga Cawi ini Pinter membaca peluang juga Baik 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 Tribuners Tenang sekali Sudah menemani Para Tribuners Para pembaca Rhin Surya Beraktifitas Di Ramadhan Atau puasa Siang ini Iya Tenang sekali Cawi bisa ngobrol Begitu ya Terima kasih Terima kasih Pembaca Surya Terima kasih Pembaca Tribuners Yang kemudian Saya punya Kesempatan Untuk podcast Iya Saya bangga Di rumah lama Nah di rumah lama Namanya dulu Mansur Mansur itu Mansur ya Wah Jadi ini Pak Mansur-Mansur Mansur salah Mansur Ya kami juga bangga Punya Cawi Ketori PRD Cawi ada yang mau disampaikan Terakhir Kali Terkait dengan Apa Cawi Baik Kalau Kita punya keinginan Punya sesuatu Kerjakanlah Dengan Niat Yang tulus Dengan tekat Yang sungguh-sungguh Dengan kemampuan Yang ada Bukan yang seharusnya ada Kadang-kadang Kita ingin Mengerjakan sesuatu Tapi Tidak Bisa terwujud Karena Pikiran kita Terbayang Dengan apa yang Seharusnya ada Jadi kerjakanlah Dengan apa yang ada Nanti yang seharusnya ada Pasti akan Datang dengan sendirinya Mau ketulusan itu ya Iya Wah ini filosofi yang Luar biasa Baik kalau Selamat Menunaikan ibadah puasa Selamat Menjalankan Bulan suci romaton Dan semoga Amal ibedah Penjalanan semua Diterima di sisi Tuhan Yang mahu kuasa Baik terima kasih Oke Sampai ketemu lagi Di podcast Dengan menghadirkan Sosok-sosok menarik Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.